Intro Maka kemarin pada International Conference of Islam Media Kiai Haji Hasim Muzadi Menyampaikan beberapa ungkapan yang ternyata memang benar Karena itu yang saya bisa, yang lain bahasa Arab, bahasa Inggris gak ngerti saya Habis ngomongnya cepat banget Beliau mengatakan bahwa gangguan terhadap dunia Islam tidak akan pernah berhenti Jadi gak ada namanya gangguan itu Ah nanti berhenti, sudah ini berhenti, gak ada Itu akan tetap ada sepanjang setan masih ada Betul? Betul Lah kok bisa ngomong begitu beliau? Karena memang ada ayatnya Demikian kami jadikan setiap nabi itu musuh Musuhnya siapa? Setan Pernah lihat setan? Belum Ternyata setan itu ada dua Setan yang tidak kelihatan namanya bangsa jin Sayatin al jin Yang kelihatan namanya setan manusia Siapa dia? Yuhi ba'dum ila ba'din zuhru fal qawli hururo Yaitu yang biasa meniup-niupkan isu-isu Dengan dikemas kalimat yang baik Tapi isinya adalah racun dan kebohongan Oleh karenanya Beliau mengatakan masih Kiai Haji Asimuzadi Mantan ketua NU Beliau katakan Islam tidak pernah bisa dikalahkan Tapi Umat Islam sangat bisa dikalahkan Kalau Islamnya tidak pernah akan mati Tidak bisa Tapi umat Islamnya mudah dikalahkan Kalau kita tidak memegang teguh pada Islam itu Hanya di dalam Islam itu Di dalam Al-Quran diberikan konsep Bagaimana cara-cara mengalahkan setan Ini yang kedua Yang ketiga Kembangkan sendiri ya Nah kalau tentang rencana Allah Itu jelas Ayatnya kemarin subuh Imam sudah menyampaikan ayat Yaitu surat As-Sof Ayat 8 Kemudian hampir Maknanya sama Dalam surat At-Taubah Ayat 32 Dalam surat As-Sof Allah berfirman Jadi ini jaminan Allah Islam tidak pernah mati Dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana itu Rasul diutus oleh Allah Nabi Musa Coba Belum lahir Fir'aun sudah menyiapkan tentara Dengan senjata Terhunus Kalau ada bangsa Bangsa Israel Yang melahirkan Laki-laki Langsung dipotong Jadi Tiap hari tentara itu Nyari orang metang Goleiwong hamil Mana ini hamil Anaknya nanti laki-laki Apa perempuan Kalau laki-laki Langsung Itu rasanya Tidak mungkin Nabi Musa Bisa lahir ke dunia hidup Betul Tapi Allah punya rencana Wa makaru Wa makarallah Wallahu Pinter-pinter Kabah Alhamdulillah Ada caranya Bahkan Nabi Musa Masuk Kelorong Air Istana Diambil oleh istri Beliau Dirawat Dan Fasilitas Istana Coba Firaun Bukan orang bodoh Ini rupanya Bayi akan menghancurkan Kerajaan saya Ini Harus dibunuh Tegas Sabdo Panditoratu Tan Kenawala Wali Ini raja yang bicara Mesti dibunuh Tapi Allah Melindungi cukup Dengan air mata Aisyah Istrinya Ya laki-laki itu Kalau udah perempuan Yang meraju Merayu Sakkepel Kumise Lempes Sampai Dewasa Ya kusti Allah Melindungi itu Gampang kok Dengan air mata Seorang perempuan aja Lolos dia Padahal dia Mengatakan raja Diraja Selamat Nabi Musa Ini kalau cerita Nabi-Nabi semua Ya nanti waktu nih Nabi Muhammad Kinepung Wakul Bino Yomangab Sudah dikepung Pendekar Pilih tanding Semua bunuh Muhammad malam ini Siapa yang bisa keluar Dari kepungan Para pendekar itu Kayo bisa Ya kusti Allah Yang menjaga Wa makaru Wa makar Allah Walaupun pendekar Pilih tanding Badannya keker Dikendorkan Sarafnya Ngantuk Semuanya Lewat Nabi Muhammad Gampang Bagi Allah Namrud Yang sombong Juga mengaku Tuhan Mati Bukan oleh Tentara Bukan oleh Pendekar Bukan siapa-siapa Mati oleh Nyamuk Yang kecil Ya kona Nyamuk kurang Gawian Kok masuk Kok hidung Walaupun Raja Kalau hidungnya Dimasukin Nyamuk Nyamuknya Bukan sembarang Nyamuk Dibeginikan Malah nyosok Kedalam Terus Kedalam Kedalam Gatel luar biasa Tidak cukup Dikerok Ini Jebloskan Kepalanya Di tembok Mati Gampang Kalau mau Bagi Allah Itu mudah Nah Ketika WTC Gedung Kembar itu Diruntuhkan Katanya Umat Islam Umat Islam Itu teroris Umat Islam Itu pembunuh Umat Islam Itu jahat Malah justru Pasca Runtuhnya Dua gedung Kembar itu Orang Amerika Itu bukan Bodoh semua Apa ya Tenan Kok no agama Kok nyuruh Bunuhi orang Menghancurkan Apa betul Apa sih Islam itu Apa sih Qurannya Apa sih Ternyata Mereka Kemudian Membuka Al-Quran Satu persatu Tiap hari Kemarin Diceritakan Oleh Si Siapa Yang dari Amerika Samsi Ali Dia cerita Sebagai pimpinan Umat Islam Di sana Tiap hari Umat Islam Itu masuk Umat mereka Masuk Islam Alhamdul Di Inggris Di Perancis Di Sweden Di mana-mana Itu berduyun-duyun Mereka masuk Islam Dan ini Sedang rencana Apa Kita tidak tahu Ada pengungsi-pengungsi Dari Suria Masuk ke Eropa Kita juga Tidak tahu Rencana Allah Apa yang akan terjadi Tapi yang jelas Ja'al haqqu Wazahakul batil Innal batila Terima kasih